Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi para lorah, camat dan unit terkait sejakarta selatan di ruang pola kantor wali kota Jakarta Selatan. Rabu 10 Juli 2019, asisten pemerintahan Kota Jakarta Selatan Mahludin yang membuka acara mengatakan, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan menyangkut hak asasi manusia yang merupakan hak dasar setiap manusia. Mahludin menambahkan masyarakat menginginkan pelayanan terbaik dari semua lini baik pelayanan administrasi maupun yang lainnya. Kemudian ada juga pendaftaran tanah sistematis empat atau peresan yang akan diperoleh secara detail. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan yang beraku, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tersebut haruslah ditaati, adanya aturan tersebut agar terciptanya kemakmuran dan keadilan untuk masyarakat. Kita tidak menginginkan pelayanan itu. Kalau ada masalah, sulit untuk menjawab, kan ada bagian hukum kita untuk koordinasi, bagaimana hasilnya. Makanya diperlukan, kita ada bagian hukum, di provinsi juga ada biro hukum. Untuk konsultasi, andaikata kita sulit menjawab hal yang diintakan oleh masyarakat. Tapi minima kita sudah memberikan jawaban. Soal nanti orang itu sesuai pertidak dengan keinginan mereka lain-lain. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.